Pemperangan antara hati dan batil ada pada episode terakhir sekarang, Bapak Vila. Berarti kita pemain yang terbaik. Ibarat sebuah kompetisi, Bapak Vila. Perjuangan atau perlombaan. Hidup ini perlombaan, kan? Lupakah kita hari ini kita berada di ujung jaman? Dan pertandingan antara hati, al-asiratu bairal haqwa batil, peperangan antara hati dan batil ada pada episode terakhir sekarang, Bapak Vila. Berarti kita pemain yang terbaik. Yang kita hadapi bukan satu kaum yang ingkar pada Allah, bukan bangsa manusia saja. Tapi yang kita hadapi adalah sang kampiun keksesatan iblis dan jajah. Itu yang kita hadapi. Dan reputasi yang kita pertarungkan, bukan ke reputasi para nabi dan rasul semuanya. Bukan hanya nama baik Rasulullah, tapi nama baik Allah sebagai Tuhan. Karena yang kita hadapi adalah sang kampiun sesesatan yang mengaku Tuhan, iblis dan jajah. Tidak terbayang bagaimana pahalanya. Berat memang perjuangan. Adakah Indonesia berperan dalam pertarungan ini? Ada, insyaAllah. Betul kan demikian? Baik, kita bahas. Masuk ke Indonesia, ya. And Islam akan bangkit dari timur. Pertanyaannya timur ini mengarah ke mana? Satu itu. Yang kedua, Rasulullah pernah menyebutkan tentang munculnya panji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga-tiganya putra mah, kota. Khalifah di sini maksudnya raja. Karena sebelum Imam Mahdi tidak ada khalifah. Mulkan. Mulkan Jabariyan. Tapi kekuasaan tidak sampai kepada seorang pun dari mereka. Kemudian muncullah para pembawa panji hitam dari timur. Jadi Bapak-Ibu sekalian, sudah saatnya kita melakukan perbaikan. Kenapa? Waktu kita tinggal sedikit lagi. Tapi insya Allah kita yakin. Masih ada kesempatan bagi kita untuk bangkit memimpin dunia. Dengan memulai jihad kita di Indonesia ini. Artinya hanya umat Islam yang peduli keutuhan NKRI. Betul? Hanya umat Islam yang tidak mau negaranya dijual dengan apapun. Karena kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Bapak-Ibu yang kemudian membuat saya bangga. Tadinya saya sedih jadi orang Indonesia. Tapi pada akhirnya saya bangga menjadi orang Indonesia. Walaupun memang hadis ini tidak menyebutkan secara langsung pada bangsa kita. Tapi Bapak-Ibu saya tanyakan pada beberapa ulama. Ini Bapak-Ibu. Pernah mendengar hadis ini? Dia mendengar Rasulullah SAW bersabda. Sesungguhnya Tuhanku melipatkan bumi ini untukku. Sehingga aku melihat kekayaannya terbentang dari timur hingga ke barat dunia. Jadi bumi yang tadinya bulat dibikin datar sama Allah. Ini Rasulullah. Ini Muhammad. Ini bumi untuk kamu. Sehingga dari barat hingga ke timur terlihat kekayaannya terbentang. Dan Allah memberikan dua pusaka kepadaku. Rasulullah menyebutkan Allah memberikan dua pusaka kepadaku. Ini dua ya? Dua pusaka kepadaku. Al-Ahmara wal-Abiyadah. Pusaka merah dan pusaka putih. Wa anda ummatih. Dan sungguh umatku sayyablu gumul kuha akan sampai kekuasaannya. Mazawaliya minha. Dari apa yang Allah lipahkan dari bumi kuha itu. Rasulullah menyebutkan umat Islam di akhir zaman akan kembali berkuasa dari timur hingga ke barat dunia. Itu disebutkan setelah Rasul menyinggung buah pusaka merah dan putih. Kalau kita lihat ini saya hadisnya temukan di dalam syarah Syekh Anawawi. Syekh Anawawi memberikan syarah. Merah ini artinya petrole. Ada juga yang menyebutkan minyak. Ada yang menyebutkan minyak. Maksud saya emas. Putih, perak. Itu kan dunia. Apakah kekayaan dunia yang Rasul banggakan? Bukan. Tanpa menguraki nasa hormat saya kepada mereka. Para ulama-ulama kita. Salamu soleh. Justru yang Rasul banggakan adalah bangkitnya Quran Sunnah dari titik yang beridentitas ke merah putih. Betul? Nah sekarang bicaranya merah putih. Ustaz, Polandia merah putih Ustaz. Turki juga merah putih. Betul? Mana lagi ya? Monaco. Merah putih juga kan? Terbalik tapi ya. Polandia yang terbalik ya. Putih merah. Jepang merah putih juga. Lalu merah putihnya ini maksudnya mana? Apakah Indonesia? Ini ketika, saya mohon maaf tidak bermaksud ujub dengan apa yang saya lakukan. Tidak mengurangi keikhlasan saya untuk beribadah. Saya hanya tahadus bini imat saja. Saat kami umrah bersama jemaah, itu kami selalu plus Palestine. Jangan berziarah dengan niatan ibadah kecuali pada tiga masjid. Masjidil Haram, Masjidil Rasul, Masjidil Nabawi, Masjidil Aqsa. Jadi kalau mau umrah plus Aqsa. Jangan plus Korea Selatan. Tidak nyambung. Sudah ibadah Mekah Madinah, lalu di Korea Selatan nonton K-pop. Nonton Blackpink. Atau habis pahalanya. Plus Aqsa. Setelah salat subuh, saya berpapasan dengan Syekh Ali Yaqub Al-Abbas. Ini Ketua Romitoh Ulama Palestine. Ketua MUI-nya Palestine. 2012, Aqsa Working Group Indonesia mendapatkan kesempatan setelah Turki-Istanbul mengadakan konferensi internasional terkait dengan kemerdekaan Palestina dan pembebasan Al-Quds. Masjidil Langsung. Saya diminta panitia untuk mendampingi beliau selama beliau berada di Bandung. Maka ketika saya bertemu dengan beliau di, itu 2014 ya, eh 2012. Ini 2017. Beliau pasti ingat saya ternyata. Ketika saya mengambil sepatu, ternyata sepatu beliau di samping sepatu saya. Kok kamu ada di sini? Saya lagi umroh plus Aqsa. Dengan jamaah kawasan, ngobrol lah. Maka cerita, beliau pernah saya tanya. Beliau pernah saya tanya terkait dengan, terkait dengan hadis merah putih tadi. Terkait dengan hadis merah putih ini saya tanya. Ayuhasih, lausamah, asgulukum lahba. Mohon maaf sih, saya tanya sebentar. Ini ada hadis yang tadi merah putih. Saya tanya. Ma'arau yukuman hadal hadis? Apa pandangan ada tentang hadis ini? Akhuna kemu'allahu bayna hadal hadis biblia dina. Apakah ada kaitan antara hadis ini dengan negara kami? Karena bendera kami merah putih sih. Apa jawabat beliau? La na'atakid himatana litahriril al-Qud wa palestin ala arabin ala al-arabin wa la'al-gurbin bitihadihim Kami tidak berharap perlikanya Palestina kembalinya al-Quds kepada Arab tidak pula kepada baratan PBB. Arab sudah punya gilirannya. Pernah mendapatkan giliran di masa Rasulullah. Dan kami tidak berharap kepada PBB dan juga dengan baratnya. Barat dengan PBB-nya. Lakinnana na'atakid ana nusrata minallah satah duru ala yadikum ya Indonesia. Tapi kami yakin pertolongan Allah akan datang melalui tangan kalian Indonesia. Alhamdulillah. Ini yang pertama. Bapak Ibu. Saya manfaatkan momen ini untuk kali ini. Yang kedua. Setelah sholat asar kami di sholat asar diimami oleh saya Yusuf Abu Sunayna. Ini saya Yusuf Abu Sunayna. Udah pernah ke Indonesia juga. Setelah sholat asar kami diundang untuk audiensi ngobrol bersama beliau di pesantren yang dulu dibangun oleh Syedad bin Aus dan Ubadah bin Somid. Atau Abu Darda. Pesantren penghapal kudang. Ini pesantren. Di sebelah tengah bagian timur dinding al-Quds al-Aqsa. Nah saya tanyakan juga pada beliau tentang pandangan beliau terkait dengan hadis merah putih tadi. Adakah hadis ini berkaitan dengan kami Indonesia? Nah beliau mengatakan ada banyak arti dari merah putih ini. Wa'ihda minha satu dari arti itu adalah kalian Indonesia. Ini kata beliau. Yang ketiga ya. Ini saya Abu Bakar al-Aqawidah. Beliau wakil ketua Robito ulama Palestine. Ramak dipenjara di Israel ketika Israel memenjarakannya. Itu menyiksanya. Kepalanya sering dibentur-benturkan dan dipukul sehingga beliau buta tidak bisa berdia. 2016 beliau di Jogokaryen memimpin solat rawih. Nah kita tanyakan pada beliau tanggapan beliau tentang hadis merah putih tadi. Apa jawaban beliau? Dari semua negara yang menerima Islam sebagai agamanya tinggal kalian Indonesia yang belum Allah pilih untuk memimpin kebangkitan Islam. Allah pilih Allah pilih Allah pilih Sehabu Bakar al-Aqawidah. Hikmatiyah tahun 97 berhasil memukul mundur dengan pasukannya mempermalukan Boris Yeltsin. Pasukan beruang merah itu diusir dari kalah perang di Afganistan. Beliau setelah memberikan taujih kepada pasukannya turun dari beliau menghampiri teman kita Mujahid Indonesia. Apa kata beliau? Ya Andonesi In lam yakum amrudinina mimbidadila hayda Fasayaquma mimbidadikum Ya Andonesi Hey Indonesia Jika Islam tidak tegak dari negaraku maka Islam akan tegak dari negara kau. Ini kata Hikmatiyah. Yang terakhir Terima kasih.